Oke Udarin, dia nampaknya marah juga tuh ya, karena disini suka ada orang, banyak orang juga yang berdatangan untuk minta-minta menentuasi ke dia gitu. Jadi seenggaknya tuh dia tuh minta percayaannya ke dia. Gunung Sadahurib yang dianggap sebagai tempat yang memiliki aura mistis, layaknya sebuah bukit terjal dengan jalan mendaki untuk mencapai puncaknya. Cerita Gunung Sadahurib dan misteri tempat peristirahatan para wali adalah dua hal yang berbeda. Namun, di lokasi sekitar Gunung Sadahurib, konom terdapat makom gaib, yang terkadang timbul dan menghilang. Apakah ada kaitannya makom gaib dengan tempat peristirahatan para wali? Ya Sofie disini, itu letak kibenter yang tadi aku bilang. Ya. Khususnya di bawah sini loh. Seperti ini ya. Kamu liat apaan? Di sini aku ngeliat kayak ada pintu gitu terbuat dari emas tapi dia mengeluarkan cahaya. Dan ada hubungannya juga sama orang yang tadi. Cuman ini pintu utamanya. Berarti cahaya yang diliat sama warga itu dari emas itu atau? Enggak dari cahaya yang kris yang tadi. Enggak yang tadi. Berarti yang masyarakat sini liat cahaya yang dipancarkan ke atas, terus yang berupa kayak tiang listrik itu berarti itu dari kris ya? Iya, pantulannya iya. Oke. Kamu ngeliat ada sosok apa gitu selain dari flashback kamu? Di situ kayak ada batu merah, bagus sih. Auranya bagus? Iya, auranya bagus. Batu merah merupakan apa Sofie? Merupakan, ga merupakan apa-apa sih cuman merupakan batu aja, bentukan batu gitu. Iya fungsinya? Fungsinya emang kalau misalkan orang lagi beruntung ya, dia juga bisa ngeliat itu, batu itu. Untuk? Untuk kayak... Fungsi batu itu untuk apa? Untuk macam-macam juga sih, Rin. Tapi ga batu merah aja sih, Rin? Ada yang hijau juga. Berarti ada beberapa batu di situ? Beberapa batu iya. Ada penunggunya? Ada penunggunya. Di situ tuh ada yang batu merah itu penunggunya kerak. Kalo yang hijau sama yang hitam itu penunggunya yang tinggi besar. Tinggi besar maksudnya? Kayak berbulu tapi dia mengeluarkan api juga. Sofie tadi kan kamu bilang di sini ada kerak penunggu gitu kan? Iya penunggu batunya. Dan di bawah kita tadi liat kerak juga. Apa kerak yang ada di sini itu? Dia rajanya? Bukan ini kayak panglimanya lagi gitu. Anak-beranaknya lagi ya. Oh berarti yang posisi di bawah itu masih sama? Masih sama? Oke. Anak-beranaknya gitu. Oh iya, Rin. Aku lebih auranya lebih tertarik kesana deh. Oke, kita kesana aja yuk. Iya, ayo mbak. Alkisah menceritakan sebelum terbentuknya gunung Sadahurib, dahulu adalah dataran tanah yang rata. Dan sebagai tempat peristiratan para wali untuk bermusyawarah. Ada satu lokasi dibalik gunung Sadahurib yang dinamakan Batu Rahong. Karena kontur Batu Rahong yang menjulur ke dasar permukaan bumi, maka dikatkanlah Alkisah yang dipercaya. Bahwa Batu Rahong sebagai bahan bangunan untuk membuat gunung Sadahurib. Adakah kaitan antara tempat peristiratan para wali, Batu Rahong, dan Malcolm Goib yang berada di atas gunung Sadahurib? Tentu tak ada yang bisa menjelaskan Alkisah ini. Kecuali hanya menghubung-hubungkan cerita saja. Penelusuran malam saya berlanjut. Oke Rin, ini yang tadi aku sebutin, yang menarik ini tuh. Yang ingin berinteraksi sama aku. Coba kamu interaksi dulu sama aku. Oke, tunggu ya Rin ya. Oke, udah Rin. Dia nampaknya marah juga tuh ya. Karena di sini suka ada orang, banyak orang juga, yang berdatangan untuk meminta-minta, memusti-musti ke dia gitu. Jadi seenggaknya tuh dia tuh minta kepercayaannya ke dia untuk kekayaan gitu. Berarti dia baik dong? Iya. Ada baiknya juga, ada negatifnya juga. Tapi dia itu menyesatkan juga. Jadi orang yang datang ke situ tuh bukannya dikasih yang baik, tapi dia menyesatkan untuk hancur dia tuh. Tapi pas orang yang datang ke sini buat meminta kekayaan atau meminta apapun itu, dia mengambulkan dulu atau langsung dia sesatkan? Langsung dia sesatkan. Dan pertamanya dia ngebohong dulu, iya-iya. Tapi menyesatkan akhirnya. Oke. Dia udah lama gak sih di sini? Udah lama sih, sekitar lima ribu. Lima ribu tahunan adalah. Bentuknya? Bentuknya itu dia serigala. Dadanya ke depan. Badannya kecil, warna hitam. Bertaring. Matanya merah juga. Tapi dia ada rambutnya juga sedikit. Kira-kira sekarang berpengaruh gak sama kita, Sof? Enggak sih. Dia baik sih. Dia cuma menguasih tahu aja. Dia kesel. Kalau ada orang yang datang ke sini buat meminta kekayaan. Iya. Dan dia juga minta tolong untuk dibilangin ke masyarakat juga. Yang kayak gitu-gitu-an. Percaya sama yang di atas aja. Percayaan dia sendiri. Sofie, terima kasih banget. Sekarang aku udah mengumpulkan informasi yang sangat banyak. Dan kayaknya kita harus turun. Karena udah malam banget. Iya. 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 Gila ke bawah. Cerita di Balik Gunung Sadahuri yang dianggap angker sangat penuh misteri. Peristiwa hal-hal aneh yang sedang terjadi menjadi kisah yang diceritakan warga dalam berbagai versi. Terima kasih. Sampai jumpa.